Halo sahabat assalamualaikum jumpa lagi lagi berjumpa dengan saya di channel Zona Tusa Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki atau merubah sistem kelistrikan daripada lampu emergensi ini yang telah rusak Lampu emergensi atau lampu cas yang biasa sering sahabat-sahabat juga banyak mungkin yang memiliki lampu jenis ini ya sahabat Seringnya mati lampu dan musim hujan itu membuat kita membutuhkan penerangan ya sahabat Namun sayang sekali lampu-lampu yang jenis seperti ini banyak sekali yang mengalami kerusakan atau mudah sekali rusak ya sahabat Dan saya akan merubahnya lampu ini dengan menggunakan baterai hp ya sahabat atau baterai android yang sudah tidak terpakai lagi Jadi baterai ini sudah tidak dapat di charge atau sudah drop ya untuk kelistrikanya Sehingga saya akan melakukan sesuatu untuk baterai ini ya sahabat Untuk dijadikan sebagai penyalur energi kepada lampu yang ada di depan saya ini Sebelumnya saya akan membuka untuk baut skrupnya pada lampu ini ya sahabat Lampu jenis seperti ini sering sekali terjadi kerusakan ya sahabat Banyak sekali saya menemukan di tempat-tempat lawak ya berkarung-karung tidak terpakai Dan saya sering mengambilnya kepada teman saya dengan harga yang sangat murah meriah ya sahabat Cuma 5000 perak saya bisa mendapatkan lampu ini Kemudian saya servis saya perbaiki saya ganti dengan menggunakan baterai hp ya sahabat Api jenis ini memang sering sekali terjadi kerusakan ya sahabat Karena tidak ada label untuk berapa volnya polosan ya sahabat Tidak ada keterangan di unit lampu ini Jadi sistemnya tidak seperti android ya sahabat Asal di cas dikira-kira saja beberapa jam baru dicabut seperti itu Itu yang menyebabkan sering kerusakan Beberapa konsumen mengeluhkan yang seperti ini ya sahabat Karena tidak ada patasan waktu Sehingga cara mengecasnya itu asal-asalan ya Kadang sekian jam, sekian jam, kadang sudah penuh di cas lagi Itu yang menyebabkan banyak kerusakan pada lampu jenis ini Dari pengalaman yang sudah saya kerjakan Itu alhamdulillah ya sahabat Awet dan beberapa unit saya sudah menjualnya Karena daripada kita menggantinya dengan baterai yang jenis sama seperti aslinya Itu tidak akan lama ya Akan kembali seperti itu Tetapi dengan menggantinya dengan baterai hp ya sahabat Itu biasanya dapat digunakan lebih lama seperti itu Jika baterai ini masih normal ya Baterai hp itu masih normal Masih mengeluarkan percikan api Maka dapat disoldernya dengan langsung ya sahabat Tetapi karena baterai ini Sudah mati total ya Sudah tidak bisa di cas lagi Maka saya membongkarnya Untuk bagian otomatis Chargernya ya Ketika kita mengecas Itu biasanya setelah penuh itu akan mati dengan sendirinya Nah disitu saya buang ya alatnya Dan saya akan langsungkan seperti itu Jadi sebenarnya banyak sekali ya untuk baterai hp yang masih dapat digunakan Jadi tidak ada istilah baterai hp itu lopet Yang lopet itu hanya bagian-bagian Apa otomatisnya yang terputus ya IC otomatisnya mati Sehingga tidak dapat mengecas lagi Nah solusinya adalah seperti yang saya lakukan ya sahabat Dengan membuangnya alat otomatisnya Maka kita dapat menyambungnya secara langsung Seperti itu Setelah digas maka baterai itu akan terisi kembali Dan terkadang sering masih mengandung percikan-percikan api Seperti itu Jangan lupa juga untuk Positif dan negatifnya ya sahabat Saya akan memasangnya dan merapikan kembali Untuk penempatan baterai ini juga nyaman ya sahabat Muat untuk jenis baterai yang agak lebar ini Jadi sayang ya kalau dibuang Untuk lampu-lampu bekas yang rusak seperti ini Masih dapat dimanfaatkan ya sahabat Kita rapikan kembali ya menutupnya lagi Kemudian kita akan melakukan pengecasan terlebih dulu ya sahabat Karena baterai ini sudah tidak mengeluarkan percikan api ya Maka akan saya cas terlebih dulu Dan saya akan membuat kabel casnya untuk sementara ya sahabat Karena saya mendapatkan lampu ini tidak berikut kabel casnya Ya saya mau mengecasnya ya sahabat Jadi dengan memanfaatkan lampu bekas ini sangat lumayan ya sahabat Karena kita dapat menggunakannya itu dalam jangka waktu yang lebih lama daripada aslinya Ya terlihat sudah menyala ya sahabat Ini karena di tempat terbuka Ya jadi nyalanya kurang terlihat kurang terang seperti itu Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya sahabat Sekian salam teknik